Jadwal Timnas U17 Indonesia versus Palestina pada fase krube kualifikasi Piala Asia U17 memuat duel krusial. Pertandingan kedua kubu akan digelar di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada Jumat 7 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Timnas U17 Indonesia akan melawan Palestina pada lanjutan babak penyisihan grup kualifikasi Piala Asia U17 2023. Menjelang laga Timnas U17 Indonesia versus Palestina, Garuda Asia mengantongi modal positif seusai menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan. Timnas U17 Indonesia mengawali perjuangan di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan kemenangan besar 14-0 atas Guam. Tren positif itu berlanjut ketika melawan Uni Emirat Arab pada Rabu 5 Oktober 2022 di mana Timnas U17 Indonesia menang 3-2. Kemenangan atas Uni Emirat Arab membuat Indonesia memuncaki klasemen grup B dengan raihan 6 poin. Koleksi poin Timnas U17 Indonesia dan UIA sebenarnya identik yaitu 6 angka. Tetapi Indonesia berhak di puncak karena unggul selisih gol dan juga unggul pada jumlah pertandingan. Timnas U17 Indonesia meraih 6 poin dari 2 laga. Sementara UIA sudah bermain di 3 laga. Selanjutnya, Timnas U17 Indonesia akan melawan Palestina yang saat ini berada di dasar klasemen grup B tanpa perolehan poin atau 0 poin. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti mengingatkan anak didiknya untuk tidak boleh meremehkan Palestina. Bima Sakti mengakui bahwa melawan Palestina tidak akan mudah mengingat postur tinggi para pemain lawan. Oleh karena itu, Bima Sakti meminta anak asuhnya mewaspadai keunggulan postur para pemain Palestina. Pertandingan Timnas U17 Indonesia versus Palestina akan disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal laga lanjutan kualifikasi Tiala Asia U17 2023 grup B. Jumat 7 Oktober 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Malaysia versus Uni Emirat Arab. Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat adalah pertandingan antara Palestina versus Indonesia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!